Kisah World Superbike di sirkuit Mandalika Lombok yang jadwalnya sempat ditunda masih hangat di benak publik. Bagaimana tidak perhelatan balap internasional itu tertunda akibat hujan deras serta angin kencang. Tak ayal para pebalap hingga kru sirkuit ikut berbasah-basahan di sana. Tak lama kemudian, potret Amak Daud, 49 tahun atau yang lebih akrab di Sapa Damai Santoso, meramaikan jagad media sosial. Warganet mengklaim pawang hujan asal kecamatan Pujud, Lombok Tengah itulah yang harusnya bertagung jawab menahan hujan di hari pertama balapan. Menanggapi hal ini, Damai memilih lapor ke Polres, Lombok Tengah. Damai mengakui bertugas mengalah hujan di sirkuit Mandalika, Lombok. Namun, dia memastikan hanya bertugas saat Presiden Jokowi meresmikan sirkuit, bukan di hari pertama balapan. Damai mengklaim, postingan-postingan tersebut dirasa menjatuhkan harga dirinya, keluarga, dan masyarakat tempat tinggalnya. Damai berharap agar kepolisian memproses hukum semua pihak yang mengunggah foto dirinya dan mencemarkan nama baiknya di media sosial. Netizen yang dirasa mencemarkan nama baik Damai pun juga dituntut untuk menyatakan permintaan maaf. Terima kasih telah menonton!